Pantauan selanjutnya ini ada kasus ilegal drilling nih Tim Opsional TVDR di Reskrim Sus Polda Jambi kembali Mengrebek lokasi penambangan minyak ilegal di wilayah Unit 7 Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan, Muaro Jambi Untuk sampai ke lokasi, petugas kepolisian melewati jalan tanah dan BC Sampai ke lokasi pun susah nih ya Bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jai Selama 2 jam lebih perjalanan dari Kota Jambi Petugas kepolisian dari Subdit Tipiter Direkturat Resersi Kriminal khusus Polda Jambi Baru sampai ke lokasi penambangan minyak ilegal Tepatnya di Unit 7 Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi Pada Rabu 7 September 2022 Petugas terpaksa melewati jalan yang becek untuk sampai ke lokasi Di tengah kebun sawit dengan luas 5 hektare itu, polisi menemukan lahan yang dijadikan tempat penambangan minyak Diperkirakan ada puluhan titik sumur minyak di lokasi tersebut Direktur Resersi Kriminal khusus Polda Jambi, Kombespol Christian Tori mengatakan Bahwa penggerebekan tambang minyak ilegal ini berawal dari informasi masyarakat Yang resah dengan aktivitas ilegal tersebut Setelah mendapatkan informasi Pihaknya melakukan penyelidikan dan menangkap 11 orang pekerja dan sopir yang berada di lokasi Yakni SU, RO, S, I, M, LU, JE, BO, DI, DE, AH, dan SR Masih dikatakan Tori, pihaknya juga berhasil menemukan beberapa barang bukti Yakni 7 kendaraan roda 2 yang telah dimodifikasi 7 pipa canting, 7 roll tali tambang, 7 fat roll, 4 pipa bor, 3 pipa galvanis, dan 2 unit rig Ya betul ini, jadi proses kegiatan ilegal drilling yaitu mereka menemukan dan mencari minyak-minyak mentah ini Kemudian nanti setelah minyak mentah ini Didapat diperoleh, ditaruh dalam kolam-kolam Kolam-kolam ini Kemudian nanti setelah itu minyak ini di bawah Di bawah dan diolah ke tempat istilahnya disini dimasak Yaitu di daerah bayung Namankan ada 11 orang Kemudian dari 11 orang ini sekarang kita lakukan peneriksaan Dan nanti kita lihat kasih peneriksaan Dari 11 orang ini siapa yang bisa kita tetapkan jadi tersangka Saat ini 11 orang tersebut telah diamankan ke Mapolda Jambi Untuk pemeriksaan lebih lanjut Terkait siapa-siapa saja yang memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka Dimas Sanjaya Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!